Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak-bapak yang amat dihormati Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu isu Iaitu isu panas yang menjadi cerita ramai orang Berkaitan dengan pengiring baginda Tengku Mahkota Johor Yang memukul ataupun insiden Seorang pemandu orang kurang upaya Dipukul oleh pengiring baginda Tengku Mahkota Johor Dan ini satu keputusan ataupun satu lagi artikel yang panas Lalui Malaysia kini Berita sesulat Tak wajar heret institusi diraja dalam kes Pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail Mendakwa terdapat gerakan Mengheret Institusi diraja Dalam insiden Dakwaan seorang pemandu Orang kurang upaya Dipukul oleh pengiring baginda Saya juga sedar Ada gerakan Mengheret Institusi diraja Dengan menggunakan insiden ini Tetapi Mengaitkan Tindakan anggota keselamatan Luar dengan diri saya Dan seluruh institusi diraja Adalah tidak wajar Titah baginda Dalam kenyataan petang ini Melalui artikel ini pada 31 Mei Dalam kenyataan Baginda bagaimanapun Tidak mengguraikan Lanjut keberkaitan gerakan itu Terdahulu Baginda bertita Bahwa Insiden itu Melibatkan pengiring Keselamatan polis Menggesa Siasatan menyeluruh Dan berharap Keadilan Diberikan kepada mangsa Baginda menegaskan Tidak akan Membenarkan Sebarang tindakan Atau ugutan Yang menyalahi Undang-undang Kenyataan itu Dikeluarkan Ketika pegawai Pengiring Baginda Didakwa Memukul Seorang Pemandu Grab Okeyu Di sebuah hotel Selasa lalu Polis Mendedakan Membuka Kertas Siasatan Berhubung Kejadian itu Beberapa jam Selepas itu Polis bagaimanapun Mengeluarkan Kenyataan Bahwa Pengadu Membuat laporan Polis Kedua Yang berkata Perkara itu Selesai Cara baik Dan dia Tidak mahu Memancangkan Kes Bagaimanapun Pelbagai pihak Termasuk ahli Politik kerajaan Dan pebangka NGO Pekak Serta Kumpulan Peguam Mahu Siasatan Kes Itu Diteruskan Saudara-saudara yang Mandirmati Berkaitan Dengan Isu Ini Ini Satu lagi Keputusan Daripada Kepimpinan Perkataan Nasional PN Puji TMJ Gesa Siasatan Menyeluru Kes Okeyu Dipukul Perkataan Nasional Berkata Pihaknya Menyambut Baik Dan Menjunjung Kasih Kenyataan Pemangku Raja Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim Yang Menggesa Polis Menjalankan Siasatan Menyeluru Berhubung Dakwaan Kejadian Di luar Sebuah Hotel D.KL Pada 28 Mei PN Percaya Komitmen Baginda Kepada Kedaulatan Serta Proses Undang-Undang Yang Menolak Undang-Undang Menolak Tindakan Atau Keputusan Yang Menyalahinya Serta Jaminan Keadilan Kepada Maksa Adalah Sesuatu Yang Diharapkan Oleh Semua Rakyat Dalam Sebuah Negara Yang Demokratik Dan Bermaruah PN Puji TMJ Gesa Siasatan Menyeluruh Kes OKU Dipukul Selain Selain Merupakan Cerminan Kepada Mutu Kepimpinan Baginda Komitmen Sedemikian Dalam Kalangan Angkota Serta Pegawai Kerajaan Juga Boleh Menjadi Ombor Harapan Bahawa Negara Berupaya Puli Daripada Kesan Buruk Penyakit Kronism Pendakwaan Terpilih Koalusi Salah Gunung Kuasa Dan Sebagainya Yang Menjangkiti Kita Sejak Sekian Lama Kata Ketua Wip Parlimen PN Takyudin Hassan Jadi Saudara-saudara Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Isu Ini Sekian Saja Teruskan Bersama Dalam Channel Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Tuan-tuan Dan Bapak Yang Amat Dihormati Berkaitan Dengan Kenyataan Tuan Dr. Mahadir Sebelum Ini Yaitu Melibatkan Uang Berbilion Yang Dicuri Dan Dr. Mahadir Dalam Satu Kenyataan Pada Pendapat Saya Secara Sinis Yang Meminta Anwar Ibrahim Membantu Beliau Untuk Mencari Duit Berbilion Ini Ada Juga Yang Berkata Bahawa Duit Berbilion Ini Berada Di Switzerland Dan Dr. Mahadir Berkata Bersedia Untuk Terbang Bersama Anwar Ke Switzerland Untuk Mengambil Uang Itu Nah Susulan Kenyataan Dr. Mahadir Sedebekian Ini Yang Berlaku Satu Keputusan Daripada Kepimpinan Politik Di Malaysia Ibrahim Tawar Diri Bantu Perdana Menteri Punggah Duit Dr. Mahadir Dari Luar Negara Nah Saudara-saudara Menurut Kenyataan Ibrahim Yaitu Presiden Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Ataupun Putra Ibrahim Ali Yang Menawarkan Diri Untuk Membantu PMX Membantu Anwar Ibrahim Supaya Dapat Memunggah Duit Dr. Mahadir Dari Luar Negara Adakah Perkara Ini Kita Dapat Pastikan Bahwa Memang Duit Berbillion Yang Berada Di Luar Negara Itu Milik Dr. Mahadir Kalau Benar Milik Dr. Mahadir Adakah Spekulasi Spekulasi Pemerinti Politik Sebelum Ini Yang Membuat Kenyataan Bahwa Dr. Mahadir Ataupun Bukan Pemerhati Politik Saja Namun Ada Cerita-cerita Yang Berkata Bahwa Sudah Banyak Duit Yang Dicuri Oleh Dr. Mahadir Kalau Benar Perkara Ini Berlaku Dan Memang Benar Dr. Mahadir Sakau Duit Kerajaan Sejak Pernah Menjadi Pemimpin Adakah Dr. Mahadir Akan Berisiko Untuk Ditangkap Sedangkan Dalam Keadaan Beliau Hari ini 98 Tahun Menghampiri 100 Tahun Kita Dapat Lihat Beliau Telah Menerima Gesaan Daripada Pelbagai Pihak Untuk Mengundur Diri Untuk Rehat Dari Politik Namun Tidak Kita Dapat Lihat Dr. Mahadir Masih Aktif Dalam Politik Parti Putra Melalui Presidennya Ibrahim Ali Menawarkan Diri Untuk Membantu Kerajaan Memunggah Uang Berbilion Ringgit Yang Didakwa Kepunyaan Dr. Mahadir Kenyataan Secara Sinis Itu Hadir Selepas Mahadir Juga Dengan Nada Menyindir Meminta Bantuan PM Anwar Ibrahim Untuk Menunjukkan Lokasi Uang Berbilion Ringgit Yang Didakwa Dicurinya Saya Sedia Secara Sukarela Untuk Membantu Memunggah Uang Berbilion Ringgit Kepunyaan Tun Mahadir Sebagaimana Dakwaan PMX Dengan Ini Saudara-saudara Seluruh Rakyat Malaysia Menantikan Uang Berbilion Ringgit Ini Yang Didakwa Milik Mahadir Untuk Dipunggah Dan Kejadian Selepas Itu Ataupun Kesan Selepas Itu Berlaku Adakah Dokter Mahadir Boleh Ditangkap Sekiranya Perkara Ini Benar-benar Ada Dan Sahih Apa Komen Anda Saudara-saudara Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterus